Terima kasih telah menonton Setelah selesai melancarkan aksi mereka, mereka pun bergegas pergi dari sana Namun aksi mereka tersebut diketahui oleh polisi yang akhirnya kejar-kejaran pun terjadi Berpindah pada pembagian hasil rampokan di sana ada dok si pemimpin, baby si pengemudi dan tiga lainnya yang bertugas untuk beraksi di lapangan Saat pembagian hasil selesai, baby hanya mendapatkan satu gapok saja, sedangkan sisanya diambil dok untuk melunasi hutang baby Dan dengan satu kali aksi lagi maka semua hutang baby akan lunas Berpindah di apartemen baby, ternyata dirinya tidak tinggal sendirian, melainkan bersama ayah angkatnya yang kini sedang sakit Di sana ayah angkatnya menanyakan dari mana uang tersebut Dan dengan santainya baby menjawab kalau uang tersebut didapat dari hasil rampok Dan satu kali rampokan lagi maka dirinya akan berhenti karena hutangnya akan lunas Setelah itu kita akan diperlihatkan dengan baby yang ternyata sangat menyukai musik Dan selalu membuat musik dari potongan-potongan kata yang dia rekam saat sedang beraksi Dan kita akan diperlihatkan dengan kejadian masa lalu baby Dimana ibu dan ayahnya meninggal dalam sebuah kecelakaan Yang membuat gendang telinga baby sedikit bermasalah Namun untuknya musik membuatnya merasa dapat melakukan segala hal Setelah itu baby pun pergi ke sebuah kafe untuk menenangkan pikirannya Dan tak sengaja dirinya melihat seorang wanita cantik bernama Deborah Yang merupakan pelayan di kafe tersebut Dan ternyata mereka berdua memiliki kesamaan yang dimana mereka berdua sama-sama menyukai musik Sekembalinya baby ke rumah dirinya sedang menikmati lagu yang sering didinganyikan oleh Deborah Tak lama kemudian ada telepon dari dok yang meminta untuk segera datang Karena akan melancarkan aksi perampokan berikutnya Setibanya baby di markas dirinya pun diperkenalkan pada rekan barunya Yaitu si Eddie, JD, dan Bats yang sedikit temperamental Tidak segan-segan menembak siapa saja yang menghalangi dirinya Setelah itu dok mulai menjelaskan sketsa aksi perampokan yang akan mereka lakukan Dan seperti biasa baby hanya melihat sambil mendengarkan musiknya Sampailah pada waktu si Bats menanyakan pada baby apakah dirinya paham dengan penjelasan si dok Karena saat dok menjelaskan strateginya baby hanya fokus pada musiknya Dan inilah tanggapan si baby Dan ya, baby mampu memahami setiap detail penjelasan dari si dok hanya dengan melihat Pergerakan bibir si dok saja Di bala hari dimana baby beserta tiga rekannya akan melancarkan aksi mereka Dan target mereka saat ini adalah sebuah truk pengiriman uanglah yang akan mereka rampok Dan aksi mereka pun dimulai Setelah selesai pembagian hasil rampokan baby merasa ada yang aneh Karena si JD tiba-tiba tidak ada Dan setibanya baby dan dok di parkiran Ternyata si JD telah tewas dan pastinya itulah dok dan lainnya Setelah itu hutang baby pada dok telah lunas Namun sebelum pergi baby harus membereskan mayat JD terlebih dahulu Setelah selesai melakukan tugasnya baby pun mendatangi kafe langganannya Dimana wanita yang dia sukai bekerja disana Siapa lagi kalau bukan Deborah Dan tak butuh waktu lama mereka pun semakin dekat Dan baby pun mengajak Deborah untuk dinner berdua Waktu dinner pun telah tiba Terlihat baby dan Deborah sangat menikmati makan malam mereka Hingga tepat di saat baby meminta bilnya Ternyata makanan mereka telah dibayar oleh seseorang pria Yang ternyata pria tersebut adalah si dok Yang ternyata berada di restoran tersebut Melihat hal itu baby pun mendatangi si dok untuk menanyakan maksudnya tersebut Ternyata si dok bertujuan mengajak baby untuk melakukan perampokan kembali Mendengar itu baby mengatakan bukankah hutangnya telah lunas Yang artinya dia tidak perlu melakukan hal itu lagi Namun dok mengatakan hutang baby memang telah lunas Namun bukan berarti baby berhenti menjadi pengemudinya Di keesokan harinya dok pun menjemput baby dan menuju ke sebuah layanan post yang akan menjadi target mereka Sesampainya mereka di lokasi baby pun disuruh dok untuk masuk dan menganalisis tempat tersebut Dan tak lupa pula dirinya membawa kepenakan si dok bersamanya Sekembalinya baby ke apartemen dirinya langsung menelpon Deborah Dan mengajak Deborah untuk pergi nanti malam Hal itu dilakukan baby agar dirinya bisa kabur dari aksi pencurian kali ini Dan mendengar itu Deborah pun mengiyakannya Berpindah pada markas mereka dan kita akan diperlihatkan tim campuran Yaitu si Buddy, Darling dan juga Bats Disana mereka mulai merancang rencana mereka Namun terlihat baby yang tidak fokus mendengarkan penjelasan si dok Karena seperti yang kita ketahui bahwa baby berencana kabur Dan tidak ingin terlibat dalam aksi perampokan kali ini Singkat cerita mereka kemudian melakukan transaksi senjata ilegal Untuk mendukung aksi perampokan mereka Namun para dealer tersebut ternyata adalah polisi yang menyamar Dan hal itu membuat Bats pun menghabisi mereka semua Setibanya mereka di markas Dok pun marah-marah setelah mengetahui jika para dealer tersebut adalah polisi Ia lalu memutuskan untuk membatalkan aksi perampokan kali ini Tetapi di lain sisi Bats dan anggota lainnya menolak usulan dari dok tersebut I will ask whoever the fuck I want Go home jobs off Four hours from being descended upon by this entire city Those shit Will your name only takes four letters to spell it It's over Leon I said we drive into the storm Ride hurricane Four in a car Baby You're a call I said we all get some sleep Get ready for this fucking thing Sementara itu pada malam hari tepat jam 2 malam Baby berusaha kabur dari sana Dan mencoba membawa Deborah pergi bersamanya Namun rencananya itu berhasil digagalkan oleh Buddy dan si Bats Yang mencurigai Baby adalah seorang mata-mata dari kepolisian Namun pada akhirnya melalui sebuah rekaman Doc dan anggota lainnya akhirnya menyadari jika Baby bukanlah seperti yang diduga Aksi perompokan kemudian dilakukan dan Bats mulai membunuh para penjaga keamanan Baby yang sebenarnya tidak ingin terlibat dalam aksi itu Lalu memberontak dan berhasil membunuh si Bats Para polisi pun mengejar mereka dan membunuh salah satu anggota kelompok mereka Yaitu si Darling Buddy lalu menyalahkan Baby dan berjanji akan mengejarnya untuk membunuhnya Baby sendiri kini sudah berhasil kabur Dan ia berusaha menyebut Joseph dan Deborah yang berada dalam ancaman bahaya Setelah mengantar Joseph ke tempat yang aman Baby pun langsung menuju ke kafe tempat Deborah bekerja Namun sialnya sesampainya Baby disana ternyata Buddy telah terlebih dahulu berada disana Dan dia yakin kalau Baby pasti akan kesana setelah itu ketegangan pun terjadi Setelah kekecauan tersebut Baby pun mendatangi Doc untuk meminta bantuannya Awalnya Doc menolak keringat dia tidak ingin masuk ke dalam kekacauan itu Namun melihat betapa besar rasa cinta Baby kepada Deborah Doc pun luluh dan akan membantunya Setelah turun ke parkiran mereka pun bersiap-siap untuk pergi Tapi tiba-tiba datang Buddy yang langsung menyerang mereka Dan pada akhirnya Doc pun harus dewas disana Your killer track Fuck you Buddy Setelah terbangun dari pingsannya ternyata Deborah telah membawa mereka pergi jauh sesuai rencana mereka Namun di tengah perjalanan ternyata polisi telah mengepung mereka berdua Dan pada akhirnya Baby pun ditangkap dan dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Film ini menyajikan aksi-aksi yang sangat epik yang sayang untuk dilematkan Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah Jangan menjadi rapok Sekian dan terima kasih menonton! Sampai ketemu di video Sejujurnya! Terima kasih telah menonton!